Hai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahandalan yang selalu takat dikutu motif Oke pada kesempatan kali ini Cahandalan mau berbagi tentang pompa ya pompa power steering yang buat ini milik Toyota Kejang super grand sama anggap baik sama kita buka dulu di pulinya mahir nah ini di silasnya atau silsaf pompa powernya penggunaan hai 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 kita buka dulu di top covernya kita lepas dari mounting dudukannya dulu sudah lepas dari bracket atau dudukan mountingnya kita lepas juga selangnya adapter selangnya orangnya pasti enggak diganti ini keringok sila ke baru ya yang disapnya paling dari sil adapter selang itu yang enggak diganti ya kaku seharusnya bulat dan lentur ini sudah jadi kotak dan kaku ya kita cover hole sekali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lepas pengancingnya kita lepas sekarang sekarang kita keluarkan shaftnya ini jalanannya seperti ini pumpa power steering ini kecil cleaner cleaner dan bleednya ini itu bleed atau beso beso pumpanya bleednya kotor luar hidup hidup muro tembok sepuluh hidup 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 selat matanya konsentrasi dulatnya ya kancingannya terlalu small little chili ya setelah kancingannya lepas akhirnya blitnya lepas juga ya ambil dan kita pukul udah kemakan tapi belum dalam ya di dalam ada pusing dan kita mau lepas silnya kita ganti sil saf daripada pompa power steeringnya ya kita lepas silnya buat kita ganti yang baru ya demikian sedikit share tentang cara overhaul pompa power steering milik daripada Toyota Gijan guys semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati